Masih ada 90-an, 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 90-an persen kiprus itu tanya. Berarti ibaratnya yang masih itu 10% lah ya? Ya, kurang lebih 10%. Kalau misalnya Mas, itu kan yang masih itu akan digantikan kalaresnya. Terus nanti kita kan sebenarnya kalau berdasarkan dari administrasi kan sekitar 9-3 bulan ini. Yang berikutnya gimana tuh? Ya, salam mengrover. Hai mengrover, jadi pada kali ini Ikamat akan melakukan monitoring dan penyulaman penanaman di Bitmengroove oleh KJG atau Kalimantan Jauh Gas. Yang pernah dilakukan, pas itu bulan apa mbak? KJG-nya? Kananaman? Desember ya? Ya, yang pernah dilakukan bulan Desember. Sekarang Maret, jadi udah 3 bulan lamanya ya. Oke, gimana kegiatannya? Tutun terus ya, mengrover. Untuk lokasinya sama ya, mengrover. Di sebelah bawah sana. Di sana untuk lokasinya, karena tenang-tenang amat sih, tas itu di situ. Oke, kasih menurun aja ya. Ini... Jadi kalau misalnya ini gak dimakan kan, settingnya itu menambah. Kiranya itu 16-18 cm, tapi ada 16-16 cm. Sejumlah terunnya kan awalnya kan 4-16 cm. Aracah 16-18 cm, untungnya yang sebagian film itu gak kemakan. Oh, kamenya males ya. Ya, udah penyang. Udangan udah ketawan. Udah penangan saya, Bu. Udah penangan. Padahal pagi udah ketambah kan. Terus siangan tak pulang lah, nanti seorang lagi. Uwan, malam aja seneng diru, koyong-unung ya. Tapi untuk bulan. Antara geris yang sama ini, bisa. Hidang ini? Maksudnya sampai ini yang hilang, Pak. Bapak ini sudah hilang, kita sudah gak bisa tumpuh. Tapi bisa ada kemungkinan seperti ini, Pak. Ini tumbuh lagi dari yang temini. Jadi kita belum berani ngambil. Siapa tau, masih bisa. Kita berani ngambilnya, udah coklat seperti itu. Ini nanti dikumpulin berapa kilo itu, nanti direbus. Iya, sama 6 jam. Kita luarannya ini copot ya? Iya. Ini mengandung bantuan. Coklat ya? Iya. Untungnya yang dimakan. Non kayu lah itu seperti itu. Dari bahan lim, Pak. Pernah lihat batiknya belum, Pak? Belum. Belum? Belum. Wah. Harus dilihat sih. 2.000 yang ditanam, 160.000 ya masih atas 90 persen duluan ditanamannya. Masih sangat tinggi sih. Kalau yang di ujung sana, yang belum teman-temannya sekali. Belum kepangan. Jadi bisa lihat kalau misalnya ini gak dimakan seperti di ujung sana. Mungkin kalau mau lihat yang di ujung sana. Boleh, boleh. Bersok wandering. Terima kasih. Hai ya Ya Jadi Ini 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 itu di perpasun ya ya di pantalon terdipo kita kemari setelah tempat-tempatnya itu ada status 4.5.5 di mati ini ya 2.5.5 masih ada 90-an 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 berarti ibaratnya yang mati itu 10.5 ya kalau misalnya mas terus nanti kita kan sebenarnya kalau berdasarkan dari tempatnya kita berikutnya gimana? apakah kita harus ada mungkin bayar pembayaran? bisa, kita ada paketan lagi kalau mau yang berikutnya kita bisa makan lagi jadi maksudnya kita bisa info ke terus lupa, terus dia buka youtube dulu kan ada artisnya Nafi Zagrenyata kita lihat youtube terus disini terus kanan tanya orang 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 adalah kita menanam kembali dan mengganti bibit yang telah mati atau yang telah dimakan oleh hama kayak kambing gitu ya nanti penuh lamanya akan dilakukan oleh petaminya sih gitu nah jadi rover untuk penanamannya tuh pas itu kalau nggak salah sekitar 2575 bibit ya Nah pas penanamannya itu pas 2 Desember tuh ditanam 80% nah 20% dari 25075 itu ditanam pas penyelaman hari ini jadi kita menanam 20% dari keselamatan tidur dan seperti yang rover tahu nih bibit yang nantinya akan dilakukan penyelaman dan rover setelah kita melakukan monitoring penyelaman kita lanjut ke orang bendaan pengolah batik dan pengolah diajenan memory ini suka dipantara dan pindah cita karyawan asyian ya jadi seperti itu ya mengrover rangkaian kegiatan dari monitoring dan penyelaman ke penyulaman mengroof oleh Ikamat dan juga KJG ya tadi bisa dilihat ya monitoringnya seperti itu kita mengalami pengecahkan pengukuran tinggi terus juga untuk penyulamannya ditanam kembali bibit yang 20% nya kayak gitu dan tadi mampir juga ke rumah ibumu Vida seru kan udah oke mungkin itu aja ya untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya semangat mengeruk